Keluarga salah satu korban kecelakaan bus pelajar di Subang, Jawa Barat bernama Suprayogi menggelar tahlilan untuk mendoakan korban. Almarhum Suprayogi merupakan guru SMK Lingga Kencana yang menjadi salah satu korban meninggal kecelakaan bus yang terjadi pada Sabtu malam. Pemirsa suasana haru menyelimuti kediaman almarhum Suprayogi di kawasan pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kerabat serta tetangga terlihat ramai mengikuti tahlilan yang digelar keluarga korban setelah ibadah sholat maghrib. Adikandung korban Zainal Arifin mengungkapkan semasa hidup almarhum Suprayogi dikenang sebagai sosok yang peduli dan berkontribusi akan lingkungan sekitar. Almarhum sendiri diketahui sudah mengabdi selama 15 tahun sebagai guru di SMK Lingga Kencana. Belum bisa setelah hampir 24 jam peristiwa studi tur maut pihak yayasan SMK Lingga Kencana Depok buka suara. Namun yayasan belum bisa memberikan banyak pernyataan dengan alasan para saksi mata di dalam bus belum bisa dimintai keterangan. Nanti kita akan bicara dengan guru yang ada di dalam mobil itu atau siswa yang ada di dalam mobil itu yang kebetulan selamat. Kenapa demikian? Karena siswa yang selamat sekarang masih trauma, guru yang ada di dalam mobil itu pun sekarang masih belum kita bisa ajak bicara. Jadi semacam ya, ya semacam ada rasa kengerian lah atau bagaimana lah begitu. Nanti kalau memang itu sudah bisa kita ajak bicara, nanti kronologis yang sebenarnya kita tanya ke informasi langsung. Dari keluarga sendiri sudah mau ketahui keluarga itu? Ya, saya juga agak tahu keluarganya juga kan bisa jadi belum tahu. Kan yang sumber informasinya kan yang ada di dalam mobil. Yang di dalam mobil kan belum kita bisa ajak bicara. Jadi sementara? Sementara. Untuk itu akuratnya belum bisa kita sampaikan. Kecelakaan bus maut di Subang, Jawa Barat menewaskan 11 orang. 17 orang luka parah dari 11 korban meninggal, 9 di antaranya siswa SMK Lingga Kencana Depok, dan berikut nama-nama korban meninggal dunia dan korban luka. Jawa Barat menewaskan 11 orang. Api membakar habis tiga bangunan di Jalan Nanjung Cimahi, Jawa Barat. Kebakaran yang diduga akibat korsetting listrik ini terjadi saat tidak ada aktivitas. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap tebal membakar tiga bangunan di Jalan Nanjung Kota Cimahi, Jawa Barat. Besarnya api membuat panik warga sekitar. Posisi ketiga bangunan yang berada di bawah jaringan kabel listrik sempat menimbulkan beberapa kali redakan. Besarnya api dengan cepat membakar habis satu rumah tinggal, satu restoran, dan satu toko sembako. Petugas yang datang segera memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Saat kejadian, tidak ada aktivitas baik di rumah makan maupun toko sembako. Kejadian ini sempat membuat arus orientas mengalami kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Video juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar 150 ribu rupiah kepada pemilik kendaraan di depan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat viral. Ironisnya, penghutan liar hingga minggu sore masih ada. Pengunjung yang hendak ke masjid dikenakan tarif parkir 50 ribu hingga dengan ratusan ribu rupiah. Sejumlah juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar 150 ribu rupiah kepada seorang pemilik kendaraan, ramai menjadi perbincangan warga. Juru parkir liar nekat terjadi tepat di depan Masjid Istiqlal, sawah besar Jakarta Pusat. Pemilik kendaraan yang menolak tarif liar sempat terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah juru parkir. Bahkan juru parkir liar mengaku ada pihak yang bertanggung jawab, meski tempat parkir tersebut merupakan area parkir liar. Maya, salah satu pengunjung asal Jambi, mengaku semula hendak parkir dipatok tarif 100 ribu rupiah. Merasa tak masuk akal, Maya dan keluarga akhirnya ke Masjid Istiqlal, sholat asar. Oleh juru parkir liar, Maya dimintai uang sebesar 50 ribu rupiah. Namun, karena sempat berdebat dan bernegoisasi, Maya akhirnya hanya membayar 30 ribu rupiah kepada juru parkir liar. Dimintai 50 ribu, saya depatlah kan sama yang kan parkir pakai baju luar kan, kotak-kotak gitu kan. Dia ngeras bang, minta 50 ribu sama supirnya kan. Saya bilang, sini ngomong sama saya, saya gituin kan. Terus akhirnya ini yang dirudong kering, didatang kan ngomongnya agak ini, agak seolah gitu kan. Jadi ini minta 30 ribu. Lepas akhirnya ngomong ikas, nggak buah. Dikas singkartis nggak buah? Udah. Para pengunjung berharap, kepolisian, dan dinas perhubungan dapat menindak tegas kepada para parkir julian yang kerap memungut dengan tarif tidak wajar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemisah kloter pertama calon jamaah haji asal Jakarta tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan 388 jamaah haji melalui pintu fast track sehingga bisa langsung membawa koper ke dalam bus. Menggunakan 9 bus, kedatangan 393 calon haji di Hotel Abras Taba, Madinah, Arab Saudi disambut iringan musik kerbana. Suasana semakin meriah dengan pemberian souvenir kepada para calon haji. Kedatangan kloter pertama Jakarta disambut sejumlah pejabat di antaranya adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz, Konsulat Republik Indonesia di Jedah Yusron dan Kepala Daerah Kerja Madinah, Ali Maksuzumi. Meski jarak penginapan hanya sekitar 150 meter ke Masjid Nabawi, namun para calon haji diingatkan agar selalu menjawab kondisi karena puncak haji masih beberapa minggu. Jamaah datang disambut dan di oleh semua petugas ya, baik dari Pak Dubus juga hadir, Pak Konsul, Konsul di KJRI juga hadir. Alhamdulillah dari syarikat, dari masyarak juga ikut memberikan sambutan termasuk dari Majmu'ah. Cukup rame dan cukup meriah dari sambutan. Alhamdulillah, jamaah haji cukup senang dengan sambutan yang diterima. Tiba di hotel setiap kamar diisi oleh dua hingga lima tempat tidur. Khusus jamaah lansia mereka akan ditempatkan di lantai paling bawah agar memudahkan dalam beraktivitas. Dari Madinah Arab Saudi, Sutur Fadli melaporkan. Pemirsa mulai hari ini, lebih dari 100-1200 calon haji, aikan asal Jakarta, Banten dan juga Lampung diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Gelombang pertama para calon haji asal Embarkasi Jakarta, Pondokede, aikan mendarat ke Madinah dan juga Jeddah. 1.226 calon haji Embarkasi Jakarta, Banten dan Lampung mulai hari ini akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Para calon haji yang terbagi dalam tiga kloter telah masuk asrama haji Pondokede Jakarta segera melakukan sejumlah pemeriksaan. Baik kesehatan, administrasi, hingga kebutuhan logistik dan akomodasi. Panitia penyelenggara ibadah haji juga mengutamakan para lansia untuk mendapatkan layanan prioritas. Pondokede Jakarta, Banten dan Lampung diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sudah dari jauh-jauh kita siapin. Selama di Tanah Suci, jamaah haji dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan. Selain itu, para calon haji juga disarankan untuk menggunakan alas kaki dan saling tolong-menolong dan mematuhi peraturan. Ya, kami memberikan himbau untuk jamaah agar tetap jaga kesehatan karena udara di Madinah dan di Mekah saat ini di atas 40. Hari ini pun kalau nggak salah sekitar 43-44 kalau update-nya. Ini kan ada perbedaan cuaca. 8.624 calon haji asal Sumatera Utara siap diberangkatkan. Calon haji terbagi dalam 25 kelompok terbang. Jumlah jamaah kita tahun ini Sumatera Utara dapat 296 jadi total 8.624 jamaah. Sebagai rukun islam, kelima ibadah haji merupakan impian setiap umat islam. Dari Medan dan Jakarta melaporkan. Sebanyak 440 calon haji kelompok terpertama asal Kabupaten Subang dilepas PJ Gubernur Jabar di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Pemeriksaan barang bawaan calon haji tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Subang yang masuk pada kelompok terpertama Jawa Barat dilepas Pejabat Gubernur Jawa Barat, Pai Mahmudin, di Bandara Internasional Kertajati. Sebanyak 440 calon haji akan menggunakan rukun islam kelima dengan menggunakan pesawat Saudi Airline. Eksekutif General Manager Bandara Kertajati, Nuril Huda, menjelaskan saat ini pemeriksaan barang dan imigrasi dilakukan di asal Mahji yang biasanya dilakukan di Bandara. Ada sedikit perubahan terkait pemeriksaan keamanan untuk calon jamaah haji di mana tahun kemarin kita masih melaksanakannya di Bandara Kertajati tapi untuk tahun ini pemeriksaan jamaah kita lakukan di asal Mahji Dramayu. Sebanyak 30 ribu lebih calon jamaah haji asal Jawa Barat akan diberangkatkan di Bandara Internasional Kertajati. Dari Majalengka Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Seorang sopir bus bisa naik haji setelah menabung dan sabar menunggu selama 12 tahun lamanya di Temanggung, Jawa Tengah. Sementara ribuan orang ikut melepas keberangkatan jamaah calon haji Temanggung dengan isak tangis. Seorang sopir bus pariwisata Bambang Setiaw Haryanto warga desa Kedul Temanggung, Jawa Tengah akhirnya bisa memenuhikan ibadah haji. Bambang bersama istrinya mendaftar untuk berangkat haji pada tahun 2012. Bambang menabung sedikit demi sedikit selama 12 tahun hingga akhirnya berhasil melunasi biaya haji. Wajah ceria Bambang disambut rekannya sesama pengemudi bus yang akan mengantarnya ke asram haji Donohudan, Sulu. Impian Bambang sempat tertunda selama 3 tahun karena pandemi COVID-19. Ya, saya bangga, senang, alhamdulillah. Saya hanya seorang bis supir, bis pariwisata, saya bisa mendapat panggilan. Mas, ya bisa diungkapkan selain bahagia sekali. Sebetulnya berangkat tahun berapa? Ya, 2021. Kenapa kalau jadi itu? Ada pandemi itu, Pak. Calon jama haji asal Temanggung yang berangkat tahun 2024 sebanyak 660 orang yang terbagi dalam dua kloter. Jumlah totalnya itu 660 orang yang kita berangkatkan. Alhamdulillah, kemarin dapat informasi semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini siap untuk diberangkatkan mudah-mudahan. Mudah-mudahan beliau besok, hari minggu sudah berangkat ke Mekah, Tanah Suci. Satu calon jama haji batal berangkat karena meninggal dunia dan telah digantikan oleh entrian berikutnya. Calon jama haji diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Solo. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Donohartono melaporkan. Sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar pantai kembar, Kebumen Jawa Tengah membangun pusat konservasi penyu. Selain menawarkan keindahan alam, pengunjung bisa belajar cara melestarikan hewan yang dirindungi. Seperti inilah tempat konservasi penyu di pantai kembar terpalu yang berada di desa Tambak Mulyo, Kebumen Jawa Tengah. Di sini para pengunjung tak hanya bisa berwisata, namun sekaligus belajar tentang penyu, hewan yang dilindungi. Para wisatawan yang datang dibuat kagum dengan berbagai jenis penyu yang ditangkarkan. Sebagai sarana penelitian dan edukasi, wisatawan dapat mengetahui tindakan pelestarian penyu mulai dari telur, menetas, hingga tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke habitatnya. Ada tiga jenis penyu yang ditangkarkan, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang. Untuk berkunjung ke konservasi penyu ini, masyarakat tidak dipunggung biaya alias gratis. Wisatawan hanya perlu membayar seikhlasnya untuk membantu biaya operasional konservasi penyu. Alam tentang betapa pentingnya alam, terutama di penyunya itu sendiri, agar alam itu bisa lestari, lalu itu bisa lestari, dan juga nantinya bisa membawa banyak dampak ekonomi untuk masyarakat di Kembar Terpadu ini, desa Kembar Terpadu. Tujuan dibangunnya konservasi penyu berbasis ekonomi masyarakat di Pantai Kembar Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Aku mengedukasi dari para pengunjungi tersendiri, yang kedua bisa, apa namanya, pemberdayaan alam. Melestarikan hewan yang dilindungi harus dilakukan agar terjaga harmonisasi dengan alam. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joharyanto melaporkan. Pembelis, apakah Anda ingin merasakan suasana santai yang berbeda di kafe? Sebuah kafe di Kota Malang, Jawa Timur, tak hanya menawarkan kopi yang enak, juga pengalaman unik melukis di atas kanvas. Apakah Anda siap untuk menjadi seorang maestro? Kita simak liputannya berikut ini. Libur panjang akhir pekan, bingung mau nonton cantik di mana? Kafe unik di kawasan Taman Marjo, Sari Kota Malang ini, menawarkan sensasi berbeda. Tak hanya kopi nikmat dan suguhan menugas selera, kafe ini memberi Anda kesempatan menjadi seorang maestro. Ya, Anda bisa menjadi maestro lukis di sini. Kafe ini menyediakan alat lukis lengkap. Anda bisa melukis di atas pilihan tiga media, art paper, kanvas, atau tote bag. Pengunjung kafe datang dari berbagai kalangan dan usia, dewasa, remaja, juga anak-anak. Mereka seolah penasaran rasanya menjadi seorang pelukis. Biasanya sih kalau saya ke sini tuh buat ngulang waktu sih, misal weekend bingung mau ke mana, terus kayak buat ngelapas penat juga, makanya saya kan sini kebutuhan hobi saya gambar walaupun gambarnya ya nggak terlalu bagus. Jadi saya ke sini tuh kadang buat ngilangin stres saya. Ke sini pengen ngelukis, karena emang suka juga kan. Terus kalau di kamar sendiri ngelukis kan agak sumpuk juga. Awalnya konsep ini sengaja dibuat untuk menguadai pengunjung yang ingin berkarya. Bahkan karya pengunjung seolah melengkapi keindahan dan keunikan kafe ini. Biasanya kafe-kafe itu konsepnya kan ngambil yang estetik gitu. Jadi kalau yang ini mungkin karena konsep estetik sudah sering gitu ya, di sini selain ngambil konsep yang artsy juga estetik, tapi kita juga kayak menyediakan fasilitas untuk orang-orang berkarya gitu, berkesenian. Bagi pengunjung, kafe ini bukan sekedar tempat nongkrong, juga menjadi sarana menyalurkan bakat dan pengajinasi. Bahkan bagi keluarga, kafe unik ini bisa menjadi sarana bonding, memperkuat ikatan keluarga. Bagaimana? Siap menjadi seorang maestro? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, TENYUS, melaporkan. Pemirsa PT Esports Star Indonesia, anak usaha PT MNC Studios International TBK, mendukung camat Cup Mobile Legends Tournament 2024 yang digelar di Tangerang, Banten. Selain mewadahi generasi muda dalam dunia game, kegiatan ini juga untuk mendukung mereka menjadi pemain profesional. Memfasilitasi sekaligus mendorong generasi muda berprestasi, PT Esports Star Indonesia hadir mendukung kegelaran camat Cup Mobile Legends Tournament 2024. Digelar di perumahan Dasana Indah, kecematan Kelapa II, Kepulauan Tangerang, Banten, turnamen game ini disambut antusias anak-anak muda yang ingin membuktikan ketangguhannya dalam memainkan game secara online. Turnamen game ini diikuti peserta secara bergu atau grup beranggotakan lima orang yang nantinya bertanding dan mengalahkan lawan secara online. Ini salah satu yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, di hari ini animonya cukup tinggi. Dalam turnamen ini, PT Esports Star Indonesia juga memperkenalkan game terbaru karya anak bangsa, salah satunya permainan Kiko Penalti. Ikut pre-register game terbaru dari PT Esports Indonesia atau yang plus, yaitu Kiko Survivor di Google Play Store. Dia memainkan game Kiko Penalti dan itu dia. Esports kini telah menjadi cabang olahraga resmi yang dapat digeluti para anak muda untuk mengukir prestasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, Ainyus, melaporkan.